Hai teman-teman pernah mendengar nama obat miotonik atau tidak pernah sama sekali jadi apa kegunaan daripada obat ini tetap tonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel again Hai teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu terima kasih telah mengunjungi channel ini tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like comment subscribe share ke media sosial teman yang punya demi berkembangnya channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya agar video baru yang saya upload teman-teman dahulu yang menontonnya dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih kali ini kita akan membahas obat miotonik obat ini diberi harga 3643 rupiah per tablet ini ada 10 tablet ya jadi tetap stay terus di channel ini miotonik atau metil ergometrin adalah alkaloid ergot yang secara langsung merangsang kontraksi otot polos rahim dan paskular ini adalah obat keras selalu ikuti anjuran dokter atau baca petunjuk kemasan metil ergometrin sebelum penggunaan dalam menggunakan obat metil ergometrin ini pastikan dosis yang dipakai sesuai dengan aturan pakai yang ada dan atas arahan dokter komposisi tiap tablet selalu selaput mengandung metil ergometrin maleat 0,125 miligram dan obat ini juga ada berupa suntikan jadi tiap injeksi tiap mililiter larutan injeksi mengandung metil ergometrin maleat 0,25 miligram tapi untuk video kali ini kita yang akan bahas yaitu berupa bentuk tablet indikasi miotonik indikasikan untuk mencegah dan mengobati pendarahan pasca persalinan dan pasca abortus termasuk pendarahan uterus karena seksio kaisaria atau sering disebut juga dengan SC melancarkan persalinan kalatiga atau pendarahan uterus setelah placenta lepas maksudnya begini kalatiga merupakan priode waktu dimulai ketika bayi lahir dan berakhir pada saat placenta seluruhnya sudah dilahirkan selanjutnya indikasinya subin polusi uterus mipas yaitu setelah melahirkan rahim tidak kembali ke ukuran normal dan atau niu uteri rahim gagal berkontraksi setelah persalinan bayi jadi dosis kepada obat ini 1-2 tablet sebanyak 3 kali sehari aturan pakai obat sebaiknya dikonsumsi pada saat perut kosong dan diberikan 1 jam sebelum makan nyotonik atau metil ergometrin malayan adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati pendarahan postpartum yaitu setelah melahirkan dan postabortal setelah keguguran jadi obat ini merupakan obat keras sehingga penggunaannya harus berdasarkan resep dokter efek samping daripada obat ini mual muntah sakit perut setelah pemberian dosis tinggi hipertensi telah injeksi jika teman-teman diberikan kalau berupa injeksi gangguan kulit sakit kepala peptigo tachycardia jantung melebihi 100 kali permenit bradycardia jantung melambat jika teman-teman membutuhkan suatu tindakan medis darurat segeralah menghubungi tim paramedis atau segera membesarkan diri ke rumah sakit ingatlah untuk selalu meminta petunjuk dokter atau apotekar sebelum memulai atau menggantikan suatu regimen pengobatan tetap jaga kesehatan bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah atau penangkonsumsi obat ini juga silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi dengan teman-teman yang lain thank you very much for watching and i will see you in my next video bye wassalam